Ya halo teman-teman, gue lagi ada di kota wisata Cibubur Kali ini gue mau nyoba review motor seorang pelajar kelas 2 SMA Motornya keren banget guys Jadi gimana caranya dia bisa bikin motor sekeran ini pake uang jajan Kita harus tau caranya gimana tuh buat inspirasi kalian-kalian yang masih pelajar Oke langsung aja kita ke motornya Ini dia motor ya Terima kasih telah menonton! Nah buat lebih jelasnya langsung aja nih kita tanya-tanya sama owner dari motor ini Sebelumnya kita perkenalkan dulu nih namanya siapa? Varel Varel Instagramnya? Varel Agigi langsung aja di atas sini nih Diblokir? Iya di blokir aja guys jangan di follow Followers tuh udah banyak ada 10k ya Ngomongnya kasar mulu soalnya Nah itu jangan di tiru ya Tiru motornya aja nih Jadi kita menanya-nanya nih Varel Apa aja yang udah diganti Terus detail harganya boleh ya? Boleh Boleh Kalo gak boleh juga gak apa-apa kita pulang aja Iya Oke dari atas nih Master Ram Pake apa Varel? Ini Nissan Axial Samurai Brake Ini termasuk tabungan juga ya? Termasuk tabungan juga Jadi satu paket Harganya kisaran berapa Varel? 850 ribu Baru ya? Iya baru Nah terus dari Ini nih windshield atau visornya Pake apa Varel? Windshield ini non-name 80 ribu sih di top pad waktu itu 80 ribu Nah terus nih gas spontannya udah ganti nih Varel Pake apa nih Varel? Ini Saber ini Ini PNP ya? Ada yang di custom dalamnya Tali gasnya pake gas Pake spa kopling Kisaran harga berapa Varel? Ini main kayaknya abis 300 ribu Tapi enak ya? Enak Kalo udah jalan lebih enteng Kalo udah jalan lebih enteng? Iya lebih enteng Terus nih hand grip RCB RCB ini Ini apa Varel? Ini penahan gas Honda Penahan gas Atau Honda Yamaha gak ngelarin soalnya Bentar ngelarin Ini sama Sepio nih bar end Merek MotoGP ini MotoGP ini Dapet kisaran harga berapa dah? Waktu itu beli di jalan Rai Bogor 150 ribu 150 ribu Kanan kiri ya? Iya kanan kiri Bukan kanan doang? Apa? Bukan kanan doang? Engga kanan kiri lah Oke lanjut lagi Kita nih ada baut-baut provolt Pemanis-pemanis ya kan Terus part-part karbon yang udah diganti ya Apa aja nih Rel? Ini dasi kecil Terus cover dashboard Dasi gede nih Terus dagu Dagu ini karbon juga Terus sparkboard Pertama Yang di tengah Cover tanky nih Tanky udah karbon juga Terus yang di belakang Yang ada logo Ampun bang Jago Terus Oke lanjut kita ke Kemana nih? Kemana nih guys? Kita lanjut ke perkaki-kakian duniawi Apa jenis Rel yang udah diganti? Bagian sini Rel Ini dari caliper ya Udah diganti R15 Ya ini punya nya R15 Terus apa? Selangnya pake TDR TDR Sama Ini disc brake-nya pake Scarlett Udah tuh Ini aja Oh ini Harganya berapa nira lah? Ini R500 ribu ini Ini punya R15 Iya Kalau ini PNP ya? PNP dari Yoga Motor Shop kan Yoga Motor Shop Iya Yoga Motor Shop Terus nih harganya? Harganya ini R100 ribu Ini buat pelajar cocok banget Cocok? Cocok banget Cocok lebih enak ya Daripada standar ya? Terus di disc brake Scarlett berapa nira? Disc brake Scarlett Dapet harga R250 ribu di Pancaspeed Shop Masa Oke lanjut kita ke bagian sini nih guys Ini kenal pop pake apa nira? Ini pake Roboan V Cup Kisaran harga berapa? Ini R15500 ribu barunya Jarang juga sih ini Walaupun baru juga Adem banget ya Tadi gue dengerin suaranya adem banget Saking adem yang gak kedengeran Waktu itu gue pernah DM polisi Polisi lu DM? Polisi satual itu Temen gue DM Katanya bang Kalau Roboan boleh enggak? Soalnya kayak gimana? Kayak gini Gapapa katanya Selagi masih adem lah Selagi masih adem? Iya Bukan selagi masih ada ya? Iya Selagi masih adem gak apa-apa guys Nah terus nih Sok DBS tipe apa nih RL? Ini DBS tipe GP8894 kalau gak salah Enak gak? Dibandingin orinya lebih enak ini ya? Iya Kalau orinya keras banget Kalau ini empat simpul Kenapa pilih DBS? Kan ada Scarlett gitu-gitu Murah aja kan kantong pelajar Oh kantong pelajar Oke 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 lanjut ke bagian sebelah sini nih guys RL ini covernya custom sendiri ya RL? Iya custom sendiri Bisa mesen dulu ya? Bisa Bisa mesen langsung aja mesennya Tuh DM4 nya lagi Bagus loh ini tampilannya goke Berapa nih RL? Ini Rp150.000 Sama ini dong? Sama ini juga Lalu pemesanan berapa lama? Empat hari Empat hari jadi guys Tinggal tidur-tiduran di rumah Empat hari empat malem Pesanannya jadi Gitu Oke lanjut nih pake veloskop ya RL? Iya ini veloskop Berapa nih RL? Ini barunya sama batoknya Rp200.000 Beli di? Beli di yoga motoshop Nah ini juga jarang nih Yang pentingnya nih Jarang-jarang nih Pake gini aman gak sih RL? Kalo ini enggak Kalo yang asli aman Dia akhirnya turun lewat sini nanti Kalo ini enggak aman? Apaan? Kalo ini aman Ini aman Akhirnya turun lewat sini dia Oke Gak bakal masuk filter Terus dari bagian Ini apa nih RL? Diffuser ya? Iya itu diffuser Sama Ini barangnya yoga juga Enggak Tuh Biar apa tuh pake itu? Looks doang sih Looks doang Bukan motor kenceng ini mah Nah sini nih Ada yang beda lagi Dari tampilan motor ini Pelaknya nih guys Pelaknya dipolish ya RL ya? Iya dipolish ini Pinggirnya dipolish Fasenya Warna Apa? Hitam siralik hijau Ada birunya Ada goldnya juga Asik sih Bukil banget kalo dari deket Bagus banget tuh Mungkin dari kamera Atau dari video kurang ya Tapi kalo ngeliat asli Bagus banget warnanya Tuh Keliatan gak? Tuh Gak terus dari bandnya nih RL? Pake Pirelli Angel Scooter Yang depan 120 x 70 x 14 Belakang ukuran berapa? Belakang 150 x 70 x 14 Punyanya X-Max Punya X-Max Iya Gede banget lu Ini yang dipake sama Mas Arsyah Mas Arsyah Gede banget Orang di downsize Dia malah di upsize Badannya kecil Lu jinjit kan? Apa? Sedikit sih Sedikit Cuman jempol doang ya gini ya? Jempol kaki Orang mau di kecilin Tapi enak ya Buat hujan hujanan Bannya Buat hujan hujanan Masih enak Masih Enak Tapi ini buat pemberat juga Sebenernya Oh biar stabil ya Iya kalo betot Kan biasanya kalo NR Ini anak pasukan Matic Suka gini-gini Waduh Gak boong guys Bener-bener Terus Dari dalem joknya nih Dari dalem joknya Dia ada apa aja? Ada Kanebo kering Anak Kanebo kering Terus nih ada Microfiber Nah ini apa nih Rel? Ini Tabung Hawa Dari Yoga Motoshop juga Nah Harganya berapa Rel? Ini Dapet Yoga Motoshop Waktu itu Harganya 130 ribu Kalo selang umahnya Ini Beli 2 meter Jadi 100 ribu Satunya 1 meter nya 50 ribu Jadi gue kira nos loh Oh bukan Ini ada Ini korek gas nih guys Disini ada korek gas Korek gas Bukan hidrolik pak Ini hidrolik Dari zaman dulu nih Anak-anak motor masih tau nih Seperti gituan Enak Thailand terutama Suari Kita tutup Kayak itu gak ditaro pak Oh iya Lupa Lupa belum ditaro Mau naap Udah Terus dari Ini logo apa nih Rel? Sama Kayak yang belakang Logo Ampun bang Jablay Tak ding Tak ding Nah terus nih Dari cover radiator Nirel Ini cover radiator Beli di roda 2 gram CKJG nya ada Harganya 130 ribu 130 ribu Terus ini juga Arm nya ya Arm nya di repan Warna silver Terus lampu nya nih guys Udah di 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 pilok Ini red candy Jadi gak pake squat led Oh iya bener 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 banget lo Gue belum nanya chatnya nih Chatnya warna apa nih chatnya nih Coba deketin dah sini Iya Warnanya nih Merah enggak Coklat iya Merah enggak Coklat iya Gout enggak Marun juga bisa Warna apa ini Ini root beer Sama batin dam 8 Di kocok-kocok Dimasukin orange Masukin merah Bener Pake feeling ya Pake feeling Masukinnya Deketin dah Ini ada Kayak berlian-berlian gitu Waduh Buat repan kayak gini Jadinya berapa ramah Gue waktu itu Ngerjain 2 bulan ini Motor Karena Lama banget ya Motor gue udah ganti 2 kali Iya 2 bulan Karena Ngocoknya Buang-buang kaleng Buang-buang kaleng Buang-buang kaleng Ini kisaran harga berapa Teripain kayak gini Langsung aja ya DM Langsung DM aja ke dam 8 garage Ada dia Di Di mana Brip ke Ambar Rita juga ada Tanya aja langsung Ownernya ada di Youtube Ambar Rita Masuk ya terkenal Pokoknya ada caur Terus Gue mau nanya-nanya lagi nih Oh iya Joknya ini Belom dia papain Ngapain ditanyain Standar pak Standar Standar Enak banget ini Buat duduk-duduk mah Belum dipapas Jangan dipapas Lele keras Terus Terus gue mau nanya-nanya nih sama Varel Sini Rele Duduk Rele Oh enggak Enggak Nah Ya Dia nih Pelajar kelas 2 SMA Tapi motornya bisa kayak gini Gue aja kalo Samping-sampingan sama motornya Varel tuh Motor gue gak ada harga dirinya Sampah Parah Jadi Gimana Rele Gue mau nanya tipsnya nih Seorang pelajar Biar bisa beli Part-part kayak gini tuh Gimana Rele Dicicil ya Satu-satu Misalnya Lu pengen kenal pot nih Rele Berarti lu gak jajan dong Ini kenal pot mahal banget anjir Apa Ini Ya Ngumpulin uang Misalkan Seminggu Kan jajan gue 400 ribu Seminggu Widih Seminggu 400 Terus 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 gue sisihin 400 ribunya Jadi 300 Seratusnya udah gue bakal jajan seminggu Jangan lebih Udah sama bensin tuh Udah 300 ribu Ya 300 ribu terus Gitu Ini gak bangun Sama tambahan dari jualan cover CPT juga Nah bagus tuh Dapet duit tambahan Jangan minta mulu Cari duit tambahan juga Kayak gitu Jangan kayak kameramen kita Hai Waku Ini gak bangun motor kayak gini berapa lama? Satu tahun Satu tahun Ini berarti motor 2020? 2020 2020 Baru Juli kemarin diambil Rencana kedepannya mau diapain lagi? Borap gitu enggak? Ada rencana aftek sih Ada ya? Ada Kapan kira-kira? Lebaran kayaknya Lebaran Kan dapet uang TAR Oh iya bener Lebaran berapa adalah? 63 dah? Enggak Oh langsung 66 Enggak 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 gila Porting cam aja Oh porting cam Masih masih bener-bener standar ya? Masih Paling kirian ya? Atau throttle body udah ganti sih Total body di Rimar Di Rimar 32 Eh 32 31 Terus CVT dirah Rasikannya boleh di ke standar ya? CVT Iya Apa aja yang udah digantir ya? Pulli nya pake 13,5 Terus roller disini pake 10 rata Meraknya apa roller? Roller nya Meraknya CLD Yang murah Celeduk ya? Terus Terus apa namanya? Per gedenya berapa RPM? 1500 punya PCX old Punya PCX old Terus apa lagi? Terus apa namanya? Per sentry nya udah ganti Punyanya? Beat Beat Iya bener punya beat guys Apalagi ya? Mangkoknya masih busuk Mangkoknya masih busuk Belum beli mangkoknya nyung-nyung Oh Iya 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 Boleh 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 Gila sih Jadi buat seorang kelas 2 SMA 17 tahun ya? Iya 17 Mainnya motor loh Gua dulu main sepeda BMX Susah-susah Dia main motor Sama udah pernah juga BMX udah pernah ya? Gokil Ada rencana pengen main itu lagi? Sepeda lipat Eh sepeda goyang apa sih? Brompton 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 Gokil Gokil Gimana nih Rel? Ini dipake sekolah gak sih? Berarti selama pandemi Belum pernah ke sekolah? Belum pernah ke sekolah Kayaknya walaupun ke sekolah Enggak kayaknya Ke sekolah Naik angkot aja Enggak naik vario Apa? Vario yang mana? Ada lu punya vario kan? Oh udah dijual Oh udah dijual Kenapa dijual? Gapapa sih Bukan pure buat gua juga itu Oh iya Oh iya Nah buat yang mau tau Suara kenal potropoan anti tilang ini kayak gimana Coba aja ya kita nyalahin ya Jtm Jtm Jarang tidur maghrib Hai Udah Jadi kayaknya segitu dulu video kali ini Ngobrol-ngobrol sama Varelnya Buat yang mau nanya-nanya banyak Sama Varel Langsung aja di komen di bawah Atau enggak DM orang langsung Iya Gapapa Dimana Rel Instagramnya? Di atas sini Mana ada? Ada Awan dong Awan Tidak ada Namanya Varel Agi Varel Agi SMA kelas 2 tuh Jadi Gimana nih Rel Ada tips gak Biar bisa motor se Wow Buat budget pelajar Tipsnya apa nih Rel? Hemat aja sih Terutama hemat Bisa nyisiin uang Ngatur pemasukan dan keluaran aja Terus Jangan sering-sering bucin Iya Jangan sering-sering bucin Kenapa tuh? Biasanya yang jomblo baru Biasanya keren motornya Oh gitu Kayak dia dong Kameramen saya jomblo Motornya head down parah Scoopy nya sok ohlin Terondol Terondol Scoopy terondol Yaudah gitu dulu aja guys Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ini dia nih temen-temen motornya Ini ada ownernya Halo Pak Varel lagi ngapain? Sehat ya? Oh motornya dilap-lap Mau kenapa? He? Debu tadi Pak Oh debu Yaudah Jadi Langsung aja kita tanya-tanya Detail modifnya apa aja Ini dia ada Saudara Varel Tutup dulu nih Rel Gimana tumpah nih Rel Tutup dulu Terima kasih